Gunung yang dikatakan merupakan penghubung dunia dan surga Kayak gimana ceritanya? Ayo kita bahas Gunung Kailash atau ada juga yang menyebutnya Gunung Kailasa Merupakan sebuah gunung yang memiliki ketinggian 6.638 meter di atas permukaan laut Kailash Range yang merupakan bagian dari Trans Himalaya Yang terletak di daerah otonomi Tibet, China Gunung ini juga dikelilingi berbagai danau dan sungai yang terkenal di dunia Seperti sungai Indus, Sutlej, Brahmaputra, Gagrara atau anak sungai Gangga di India Gunung ini juga dianggap suci oleh 4 agama yaitu agama Buddha, Hindu, Bon Yaitu sebuah kepercayaan yang banyak dianut oleh orang-orang di daerah Tibet Dan Jainisme merupakan sebuah kepercayaan kuno India Nah khusus orang Hindu, gunung ini merupakan gunung yang dianggap sebagai tempat tinggal seorang dewa Yaitu Dewa Siwa Dan agama Buddha menganggap bahwa gunung ini merupakan pusat dari alam semesta Nah kalau di dunia sendiri, secara general gunung ini merupakan gunung yang sangat misterius di dunia Ketika dari beberapa peradaban di dunia ini mengatakan bahwa Tuhan berkaitan dengan gunung-gunung yang ada di bumi Karena gunung dianggap merupakan tempat tertinggi yang ada di dunia Yaitu merupakan cara atau tempat yang paling dekat dengan surga Kalau dari penelitian ilmu-ilmu modern pada saat ini Gunung ini merupakan atau dianggap merupakan pusat bumi Dimana di sisi utaranya itu ada kutub utara, di selatannya itu ada kutub selatan Dan di tengah-tengahnya inilah gunung ini Salah satu yang menjadi perbincangan dan misteri besar adalah Tidak ada orang yang pernah menaiki puncak dari gunung ini Terlepas dari aturan beberapa tahun belakangan ini Gunung ini tuh kayak gak boleh dimasukin oleh pendaki-pendaki lagi Karena ada beberapa agama yang menganggap bahwa Gunung ini merupakan gunung yang suci dan gak boleh didaki lagi Tapi itu gak menyangkal beberapa fakta Kalau misalkan belum ada pendaki yang bisa mendaki gunung ini Beberapa tahun sebelumnya Karena beberapa tahun sebelumnya tuh sering banget dilakukan percobaan Para pendaki-pendaki profesional tapi gak pernah sama sekali Nyampe ke puncak gunung ini Sampai akhirnya pada tahun 2001 Pemerintah China memberikan kesempatan terakhir kepada pendaki dari Spanyol Untuk mendaki gunung ini Tapi pendakian itu ditolak keras oleh warga sekitar Dan beberapa agama besar Yang akhirnya dibuatlah peraturan Kalau misalkan tidak ada lagi orang yang boleh mendaki ke puncak gunung ini Banyak banget orang yang bahas mengenai Kenapa sih kira-kira gak bisa didaki? Secara teori Kalau misalkan kita naik ke permukaan yang lebih tinggi Seperti gunung itu tingkat oksigen disana itu makin menipis Dan banyak yang mengatakan kalau misalkan ketika naik disana Ketika oksigen menipis Orang-orang jadi gak kuat dan akhirnya gak jadi sampai ke puncaknya Padahal gunung ini tuh notabene lebih rendah dibandingkan gunung Everest Yang sudah didaki oleh banyak banget orang yang berhasil sampai ke puncak Everest Tapi kenapa puncak ini gak bisa-bisa? Itulah yang jadi pertanyaan banyak orang Kalau misalkan bahas masalah tingkat oksigen Banyak pendaki juga yang bilang katanya cuaca di gunung ini tuh berubahnya cepet banget Sehingga mengakibatkan pendaki itu jadi kewalahan Dan akhirnya memutuskan untuk berputar balik Gak jadi sampai ke puncaknya itu Karena yang lainnya adalah bentuk dari gunung ini Gunung Kailas ini bentuknya itu mirip piramid yang ada di Mesir Dan banyak spekulasi juga kan Kalau piramid yang ada di Mesir itu sebenarnya bukan buatan tangan manusia Tetapi ada bantuan dari kekuatan manusia yang tidak bisa dilampaui dengan pikiran kita Sama juga dengan gunung ini yang terlihat bentuknya itu seperti buatan manusia Atau buatan makhluk yang kekuatannya melampaui kekuatan manusia Misteri susahnya dinaikin ke puncaknya gunung ini Udah diteliti banget sama beberapa peneliti Yang menyimpulkan kalau misalkan ada kekuatan lain Yang menyebabkan gunung ini gak bisa didaki Diluar dari pertimbangan-pertimbangan yang biasanya terjadi secara natural yang ada di gunung Seakan-akan ada sesuatu hal yang menyelimuti gunung itu Sehingga hal-hal misterius bisa terjadi Sekarang gue bakal bahas pengalaman-pengalaman dari pendaki Yang pernah naik ke sana Yang seenggaknya pernah nyoba naik ke sana Mereka menganggap katanya Waktu mencoba mendaki gunung ini Itu banyak banget penyakit-penyakit yang kena ke mereka secara mendadak Yang mereka gak dapetin biasanya di gunung-gunung lain Yang menyebabkan mereka menyambil kesimpulan Kalau misalkan naik gunung ini tuh berbahaya Dan yang paling misterius itu banyak yang mengatakan Kalau misalkan naik ke gunung ini Menyebabkan penuaan yang lebih cepat dari yang seharusnya Jadi semacam ada perbedaan ruang dan waktu antara dunia dan kisaran dari gunung ini Mereka mengatakan kalau pas pulang dari pendakian dari gunung ini tuh Kuku-kuku, rambu, tumbuh lebih cepat dibandingkan yang seharusnya Terus ada kesaksian mistis juga Salah satu pendaki Siberia Dari Siberia Yang mengatakan katanya pas dia pulang dari gunung ini Itu tuh umurnya udah berdekade-dekade Atau berpuluh-puluh tahun beda dibandingkan Pas dia lagi mendaki pertama kali itu Dan orang-orang yang berusaha untuk Melanggar aturan-aturan gitu Pas lagi naik gunung ini tuh banyak yang meninggal di perjalanan Dan akhirnya ya ketahuannya dia gak balik-balik lagi ke rumah Karena dikatakan dia menua di jalan Jadi penuaannya lebih cepat Sehingga dia meninggal karena kekuatan fisiknya udah gak tahan lagi Tubuhnya udah menua Ada lagi kepercayaan orang di sekitar situ yang bilang katanya Gunung ini tuh sering berpindah-pindah tempat Jadi di satu tempat secara terus-menerus Banyak yang mencoba mendaki Gak sadar kalau misalkan gunung ini berpindah tempat Dan akhirnya dia nyasar dan gak balik-balik lagi Banyak juga peneliti yang mengatakan Kalau ini merupakan aksis mundi Atau poros metafisik yang menghubungkan bumi dan surga Disini juga merupakan tempat dimana Empat mata penjuru angin itu bertemu Utara, selatan, barat, timur Itu bertemunya di letak gunung ini Setelah dihitung-hitung juga katanya Dari Stonehenge Atau warisan budaya kuno yang ada di Inggris Yang kayak batu-batu gitu Batu-batu kuno gitu Dari zaman-zaman kuno ditemukan Itu jaraknya 6.666 km ke gunung ini Dan dari North Pole atau Kutub Utara Itu 6.666 km juga jaraknya Nah yang uniknya lagi disini tuh ada sebuah danau gitu Yang jaraknya gak begitu jauh bersebelahan gitu lah pokoknya Tapi di danau satu dan lainnya ini Nama danau itu adalah Manasarovar dan Danau Raks Hastal Dua danau ini melambangkan dua sifat kehidupan manusia Yaitu baik dan buruk Nah danau Manasarovar ini Melambangkan kebaikan Dan terlihat dari jenis air di danau ini Itu tenang Walaupun ada angin gitu Dia tetap tenang Dan airnya itu air tawar yang bisa langsung diminum sama manusia Terus danau Raks Hast Hastal yang satu lagi Itu ciri-cirinya Katanya tanaman di sekitarnya pun gak ada yang bisa tumbuh Terus airnya ini sering membuat teriak-riak gitu Jadi kayak gak tenang gitu Dan airnya pun air asin Yang gak bisa langsung diminum sama manusia Jadi melupakan danau yang berbeda Walaupun letaknya deket banget Kesaksian lain dari pendaki Yaitu mereka banyak yang bilang Kalau mereka udah ada rencana naik ke gunung ini Itu ada aja halangannya gitu Ada yang bilang katanya Tiba-tiba cuaca mendadak berubah sangat ekstrim Terus ada yang bilang Tiba-tiba ada urusan mendadak Yang mengakibatkan dia gak bisa naik gunung ini Terus tiba-tiba mereka memiliki intuisi Atau tiba-tiba kayak ada pikiran Kalau tiba-tiba mereka tuh gak boleh naik ke gunung ini gitu Jadi mereka mengurungkan niat mereka untuk naik ke gunung ini Ada juga salah satu kisah dari seorang pendaki Yang cukup unik Pendaki ini Jadi dia udah rencana nih Bakal naik nih Terus besokannya dia mulai mendaki ke lereng gunungnya Pelan-pelan Itu makan waktu kira-kira 2-3 jam dia bilang Dengan kekuatan fisik yang penuh ya Jadi dia sama sekali gak ada penyakit Kaki gunungnya itu namanya Charanspras Nah dari situ Dari kaki gunung Dia tuh udah ngeliat tuh Itu tuh puncaknya udah jelas tuh di depan Jadi dia pede aja gak naik nih Tapi setelah dijalanin Kok rasanya gak nyampe-nyampe Tambah jauh Dan tiba-tiba berpindah tempat gitu Jadi seakan-akan mata dia itu dibuat ilusi Seakan-akan awalnya itu yang dia lihat Puncaknya di sana Padahal sebenarnya di tempat lain puncaknya itu Jadi seakan-akan gunungnya itu menolak untuk didaki Sampai akhirnya pendaki ini Kawisan waktu dan dia berkemah Dan akhirnya pulang kembali Karena dia udah gak kuat Cari titik temunya tuh Dia harus lewat mana gitu Oke sekian dulu dari gue hari ini Menurut kalian gimana mengenai gunung ini? Apakah mungkin mitos ini beneran ada? Komen di bawah Semoga kalian suka dengan videonya See you guys in the next video Bye Sub indo by broth3rmax